Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi l Kinabini Alhamdulillah i'ala Kemaren sampai ke nomor limanya Sekarang nomor masalah Bismillahirrohmanirrohim wasad jisuh utawi sifat lancifkan nomor 6 iku alwah daniyatu sifat lah daniyah gimana kelaman makna temennya Allah subhanahu wa ta'ala iku wahidun suwici fiddati iingelundate wasifat dihilang sifat Allah fiddati iingelundate Allah wasifat dihilang sifat Allah wafadih ilang afad Allah wafadih ilang wafadih ilang iku mustahil wafadih ilang atasya Allah atasya Allah yingelundate Allah hata'nutsyu menitirang sifat dihal je terpergilah di rakti atau semua murah bahwa kakeh lebih dari satu pasap yang mengucapkan sifat wajibkan nomor itu itu alfidro sifat putra utawa puasa hai 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 dan ikumis akhirnya dari ngatasi Allah Allah al-Nazhul Dari sifat apes lemah Masa minum utabi kan nomor delapan sifat menjibat kan nomor hudhu iku al-kiradatu sifat iroda keriksa al-mursa ini kalau ya setahil dengan hukum setahil yang ada ingat kasih Allah al-karohiyyatu utabi karohiyyatu itu terpaksa ini bahasa kasek kong watvashimu utabi sifat wajib kong nama kisana iku al-nilmu sifat nilmu utabi mudah mengetahui cerjip kisahil nilmu nilmu murni tabi kisahil ennilmu gira kisahil tapi sifatkan nomor sepuluh ikut ala khayatu khayat kesan-kesan Hai waya sahil langustahil melayang atasya Allah al-mautu utabi sifat mawad kajar mati walhati asyara sifat sama mendengar mendengar Hai kwaya sahil aliku mustahil karena diingatasi Allah asamahmu putawi Hai kudegh bahasa kromenis tapi kudegh-kudegh tunarungu tunarungu bahasa Inggrisya ya untuk apa wasani ngasar utawikan albasaru albasaru artinya melihat meriksani wa yastahilulahikum mustahil malah ingin kasih Allah alamak utawin sifat amak maksudnya utaw utaw tidak melihat wasani ngasar utawis sifatkan nomor 13 belulas iku al kalam musifat kalam maksudnya maknanya perfilman wa yastahilulahikum mohal malah ingat Allah al-fakam hukmu ya al-fukmu utawin sifat hukmu bisu para biasa utawis sifatkan nomor 14 iku kau nubu anaknya Allah iku kau diron kanku bosok kaitannya karos sifat putra oh ya istahilulah tutmu mohan malah ingat asli Allah kau nubu utawin anaknya Allah iku ngajisan apos wal komisah sarah utawis sifat kalam limolas iku kau nubu anaknya Allah iku murid dan kan ngadai kerso kan kersa akan murid itu orang yang murid itu orang yang peringinan orang yang mencari murid dan merasa akan woyastahillun iku mustahil yang dari ingat asli Allah kau lugu utawih anaknya Allah iku mukrohan iya iya kasar kita ma'apos masad disa asli utawis siwet yang nomor 16 iku koru anak Allah pengaliman kan muda neni kan berilmu kan alim wayastahillun lank iku mustahil ngalah ingat saya Allah kau lugu utawih anak 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 iku jahilan kan kuduk wasabih asara utawih sifat kano mer pidulas iku kau nuhu anak anak Allah iku hayan kan kesan wajastahillun lanku mustahil yang ingat saya Allah kau nuhu utawih anak 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 itu kami tetes ma'it ma'itan pejab pasah minah asara utawih sifat kano mergul dunia iku kau nunggu anana Allah iku samingan kan minta kejah khudus kejahat nunggu kan kejahat kini ngolak iku kawan-kawan Allah iku pasiron kan meriksa nih Hai ayah salingan mustahil utama ufang ngelinga tersia Allah kalau udah anak-anak Allah iku akhmat duta-duta berfirman nendikah nendikah dan ibu mustahil yang ada ingat dari Allah itu akan akan disini nah ini sifat wajib bagi sifat wajib dan kebalikannya sifat mustahil yang jumlahnya ada 20-20 jadi masing-masing karena 20 ditambah 20-40 nanti ditambah sifat jahitnya 1 jadi jumlahnya 41 ini sifat wajib nomor 1 wujud kebalikannya ini penjelasan pakem dari ilmu kalam ilmu akhidat seperti ini saya punya buku manual walteriko hukuman walteriko disini juga ada kalau di ini istilahnya murokobah jadi murokobah itu ya merk-merk bahasa secara bahasa itu merk-merk merk-merk kalau kusti Allah kalau dikitab kalam ini kan iman itu nekotaken gitu nekotaken gitu kan nekotaken anaknya Allah sifat orang puluh sifat orang puluh sahih orang puluh kalau disini pakainya istilahnya murokobah jadi merk-merk murokobah murokobah itu bisa diartikan meneliti utama nite ini nah karena ini buku manual toriko kotirian naksabadiyah murokobah ada 20 atau 20 eh contoh murokobah pertama murokobah pertama nah murokobah pertama utawi akhirnya murokobah iku anak orang puluh pertama murokobah ahadiyah tegesen nginjin utawa meneliti utawa niteni suwi jini Allah ing dalam zate lansifate 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 kita kalau di ditorikoh ya kita diajarkan untuk meneliti sendiri ngiling-ngiling sendiri niteh sendiri ya tentu dengan segenap hati dan pikiran ahadiyah siwi jini kus jalo kus kus wici ing dalam sifate zate af ngale terus baru itu murokobah yang pertama murokobah hatiah kemudian nomor dua murokobah mayat tegesen nginjin utawa niteni oleh yang merengin Allah ing sekabih hane juz gitu nah ini makna wik tegesen orang kena di kawar rogi tingkah oleh mba remi maksudnya jadi kita meneliti utawa niteni kus niteni selalu bersama kita gitu baik dalam susah maupun senang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi bahkan dalam tidur sampai 24 jam kus di Allah selalu menyertai kita terus murokobah nomor dulu murokobah akrobia tegesen niteni in saat temennya Allah iku lebih perat marinkito dimimbang saking utek utek tegeret udara urat nadi di terhadap yang lain Allah itu lebih dekat dari burat nadi kita terus nomor papat murokobah di murokobah mahabbafi dan iratil muda nitenin yang oleh demen Allah marang kita mu'min mencintai iya bisa lebih banget demennya mari mu'min terus nomor lima murokobah almahabbah fidah iratil tisaniyah nomor enam murokobah mahababbah fidah iratil kaos terus seterusnya ada murokobah wilayat mincintai malekat mincintai malekat murokobah kamalatir risalah mincintai dhati akhe sempurna nesifat kenagian mincintai kenagian terus nomor sepuluh murokobah ulil asmi ulil asmi nomor Allah selas murokobah fidah iratil hulati wahiyah haqib koduh ibrahim alaihissalam mincintai ing Allah kan dhati akhe hakik kata nabi ibrahim kan andi ini titel kolin Allah murokobah nomor alas murokobah da iratil mahababbat sir 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 vati ini nabi musa 14 dan seterusnya terakhir terakhir ok murah qobah teiratil mahabbudiah as sir as sir vati indonesian ini Allah kan melhakk meskid disembab ini makhlu nah ini hukuman luar yang berkaitan dengan kerajaran ketuhanan ini itu berkaitan dengan ini pelajaran ilmu kalam cuman ketika di ilmu kalam kan pakai penjelasan penjelasan rasional ya bagai dalil baik dari akli maupun akli dari akhli dari akhli meneliti dengan hati dengan pikiran kita modenya meneliti tapi harus ada betul lukunya orang lindah mereka iya bisa juga iya bisa juga di lomboni setan di lomboni cini kan kita enggak tahu gitu apa cini oh kaya bestiala kan jebule otot di lomboni menci dengan setan misalnya aku lagi nginjen nginjen lagi halmat ketemu misalnya nabi ibrahim next orang guru kan orang bisa konsultasi kita bisa konsultasi bisa ubah kuro wih segit dirikiran harus diri harus diriki ingat makan gurunya oleh pake jawaban oke bener atau salah gitu seperti itu berkaitan di berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang ini ada 20 mari kita sambil medan